Sosok Artian Havis Anafi asal Boyolali, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan. Meski anak tukang bangunan, ia mampu berprestasi dan diterima di tujuh kampus top dunia. Diketahui sejak dini Artian hobi membaca buku daripada bermain. Remaja usia 18 tahun itu merupakan jebolan SMA Pradita Dirgantara, sekolah asrama milik TNI AU. Ia berasal dari Duku atau Desa Nepen, Kecamatan Peras, Boyolali. Ayahnya bernama Mardiono, 48 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Sedangkan ibunya, Uni Fuji Estuti, 43 tahun, memiliki usaha jasa laundry di rumahnya. Baru lulus SMA, Ardian diterima di tujuh universitas luar negeri yang masuk kategori top university. Ketujuh kampus tersebut berasal di Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Iya, diantaranya University of Toronto, University of British Columbia, University of Western Australia, dan Wajeningan University. Selain itu, University of Otago, dan Curtin University, dan Victoria University of Wellington. Diketahui sejumlah kampus tersebut menempati peringkat top 100 dunia versi QS World University Rankings atau WUR. Sang ibu mengatakan dirinya mendapat informasi anaknya di Universitas Luar Negeri dari grup WA orang tua SMA Pradipta Dirgantara pada Jumat 13 Mei 2022. Ia merasa terharu campur bahagia hingga tak kuat membendung air matanya. Sementara itu, sang ayah mengungkapkan sejak kecil anaknya memang senang membaca daripada bermain dengan teman sebayanya. Diketahui prestasi akademik Ardian sejak sekolah memang menonjol. Sejak SD, Ardian kerap meraih juara di kelas. Diketahui prestasi akademik Ardian kerap meraih juara di kelas.